Implement destroynya dulu ya, destroynya gampang Jadi kita tinggal implement aja Dev destroy URL-nya destroy ya, sesuai routing tadi Kemudian Disini kan kita dapat parameter ID Params ID Nah, params ID-nya ini kita gunakan Untuk destroy Jadi langsung aja produk Destroy Dia akan ngapus dari database Nah, kemudian Kita bisa tampung Jadi sebelum di destroy dia query dulu Kita bisa tampung seperti ini Kemudian nanti Sehingga kita bisa tampilkan di Flash ya Jadi kita bisa tampilkan Misalnya Nah, gini Produk ini sudah Dihapus ya Kemudian Selanjutnya kita tes Nah, ini kita hapus Delete Oke Sudah dihapus ya Sekarang tinggal 5 halaman 49 Hapus lagi Oke Nah Sudah, tidak ada Jadi Implement destroynya Cukup begini saja Dev destroy Destroy ini ya Linknya kan tadi sudah diambil dari routing ya Destroy Ini produk 96 Kemudian nanti Destroy Kalau mau lihat disini sih Nih Untuk menghapus produk Dia akan memanggil method destroy Yang dijalanin method delete Seperti itu Nah, method delete nya Palsu ya Falsu maksudnya di emulasi Coba kita lihat disini Nah, dia disini Nih Post Kemudian Kalau kita lihat Ininya Header nya Request nya Nih Form data Method delete Ya Underscore method Underscore method ya Ini Akan diproses sama rails Dan kemudian di mapping Sehingga yang dijalankan adalah method destroy Ini Ya Nah, kira-kira seperti itu Terima kasih telah menonton!